Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,4 dengan predikat sangat baik. Selanjutnya, pada tahun 2024, Unit Penyelenggara Layanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI menargetkan standar pelayanan dengan indeks sebesar 4,52. Pranata Humas Zul Arif Iskandar mengatakan, berbagai upaya perbaikan akan terus dilakukan, mulai dari perbaikan kebijakan pelayanan, review pelayanan, hingga peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, terutama fasilitas pelayanan bagi golongan disabilitas. Berkaitan dengan itu, Humas DPR RI akan mendorong adanya fasilitas khusus disabilitas di seluruh Unit Penyelenggara Layanan Publik, termasuk bagian pemberitaan parlemen, sehingga semua kalangan dapat mudah memahami informasi yang disampaikan. Pengguna layanan itu kan tidak semuanya berlatar belakang orang yang dengan situasi normal, ada yang beberapa yang berkebutuhan khusus. Nah, kayak website PPID kita itu sudah dilengkapi dengan layanan ramah disabilitas netra, dan kemudian kami juga mendorong untuk unit-unit yang menyediakan informasi publik, karena layanan informasi publik itu salah satu fungsinya atau salah satu tugasnya mendorong inklusivitas informasi, itu kita mendorong bagaimana rapat-rapat kita, khususnya nanti yang piloting itu di paripurna, itu bisa menggunakan bahasa isyarat untuk dapat dipahami atau dapat diakses oleh teman-teman disabilitas. Guna mengejar target, Unit Penyelenggara Layanan Publik akan meningkatkan sinergi dengan pihak Biro dan unit terkait, khususnya penyediaan fasilitas penyampaian informasi yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para disabilitas. Sebagaimana hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Intinya, penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek pelayanan yang diselenggarakan negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.